Sejumlah res area alternatif di luar tol Cikampek dipersiapkan untuk mengurai kepadatan para pemudik saat arus mudik lebaran. Tempat ini juga disiapkan pemirsa agar pemudik punya alternatif tempat pengisian BBM. Dimana saja lokasinya, berikut liputannya. Sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek, pemudik dapat mengisi bahan bakat kendaraan serta beristirahat sejenak di beberapa titik res area SPBU. Namun, jika di puncak arus mudik dan arus balik lebaran, ternyata pengunjung res area dalam tol membludak, jangan khawatir karena ada beberapa alternatif SPBU yang terletak di sekitar eksit tol terdekat. Beberapa alternatif ini hanya berjarak sekitar 2 hingga 6 km saja dan beroperasi selama 24 jam. Dimana saja letaknya, ikuti pantauan tim Monitor Mudik Metro TV. Salah satu penyebab kemacetan di jalan tol yakni akibat antrian para pemudik untuk mengisi bahan bakar serta beristirahat di sejumlah res area. Meski demikian, sejumlah SPBU di luar ruas tol Jakarta Cikampek nantinya bisa digunakan sebagai alternatif res area untuk memecah antrian kendaraan. Pemudik dari arah Jakarta dapat keluar tol melalui pintu Cikampek km 71 menuju jalan Cikopo Raya dengan jarak sejauh 2 km dan menemukan SPBU Pertamina New Cikopo. Berjarak 7 km dari eksit tol Cikampek, pemudik juga bisa mendatangi SPBU Pertamina yang berada di jalan Vetteran. Selain SPBU yang tak jauh dari eksit tol Cikampek, para pemudik dapat mendatangi SPBU yang berjarak 1,6 km dari eksit tol Dawuan yang berada di jalan kawasan industri. Terakhir, Anda juga dapat mendatangi SPBU Pertamina yang berjarak 6 km dari pintu keluar tol Dawuan, tepatnya berada di jalan Ahmad Yani. Seluruh res area alternatif ini buka selama 24 jam. Dari Cikampek, Jawa Barat, Marcelina Tumundo, Adwin Agung, Metro TV